Seperti sekolah-sekolah lain pada umumnya, SMK Negeri 7 Kota Semarang juga menerapkan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Dan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan tersendiri bagi guru, karena guru harus menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Kunci efektivitas dari sistem pembelajaran daring adalah bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti sehingga perasiswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Sejumlah tantangan positif, yakni pembelajaran secara daring, bisa menunjukkan kemampuan guru dalam manfaatkan teknologi seperti membuat jadwal pembelajaran online yang sudah dijadwalkan. Hal tersebut mutlak harus dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik secara menarik dan efektif. Dalam menghadapi era new normal ini, sudah mempersiapkan dengan cara membuat jadwal. Jadwal online, di mana jadwalnya itu sudah kita bagi satu minggu bergulir untuk normatif adaptif dan satu minggu untuk produktif. Nah guru-guru, sudah kami latih melalui IHT Microsoft Office 365, kemudian mengaplikasikan di dalam PJC ini. Dan setiap pada saat jadwal ada, para guru akan mengagindakan atau membuat semacam perjanjian dengan siswanya, kapan dia akan melaksanakan pertemuan tatap muka dan penugasan. Guru juga memiliki peran strategis untuk membuat tangguh siswa dengan berusaha motivasi mereka untuk disiplin belajar, semangat dalam melaksanakan tugas, aktif dalam sesi presensi, dan menghidupkan interaksi online dengan guru dan teman-teman, serta berusaha berkarya melalui pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.